Amanat Marga, H.U. Hualing, Jilip 29. Dengan sendirinya Tik Yang, Inloh dan semua lainnya ingin tahu apa yang terjadi. Waktu mereka melongo keluar hotel, tertampak di jalan raya orang berlarik yang kemari sambil membawa keranjang, ember dan sebagainya, semuanya menuju ke pantai. Karena ingin tahu apa yang terjadi, Tik Yang dan Inloh coba ikut menuju ke tepi laut. Hari sudah gelap, tertampak orang berjubel di pantai, semuanya bersorak gembira. Ada kawanan pemuda sudah melepas baju dan terjun ke laut. Waktu mereka mendesak maju ke tepi laut, baru sekilas pandang seketika mereka melengat. Ternyata di tengah debur ombak terbawa cahaya gemerlip, yaitu gemerlip sisik ikan, namun ikan yang beratus ribu terdampak rombak itu sudah mati semua. Rupanya membanjirnya penduduk ke tepi pantai adalah untuk mencari ikan. Sebagai kaum nelayan, menangkap ikan tanpa susah payah tentu sangat mengembirakan mereka, selama hidup mereka juga tidak pernah melihat ikan sebanyak ini. Tik Yang saling pandang dengan iloh, sebab mereka merasa munculnya bangka ikan ini pasti ada sesuatu yang tidak beres. Cepatik yang menarik iloh keluar dari kerumunan orang banyak, katanya dengan perlahan, dugaanmu memang tidak salah. Untung kita tidak makan hidangan yang diantar orang-orang itu, kalau tidak. Setelah melihat bangka ikan sebanyak itu, dapatlah diduga pasti kawanan ikan itu, telah makan berbagai makanan yang mereka buang ke laut itu dan mati keracunan, lalu bangka ikan terbawa arus dan akhirnya terdampar ke pantai. Sungguh mengerikan melihat beratus ribu bahkan berjuta ikan mati itu. Keji amat racun mereka, siapakah yang sengaja hendak meracuni kita dengan obat racun sejahat ini? Ikumam iloh dengan kening bekernit. Tapi apakah semua pengantar makanan itu memberi racun atau cuma satu di antara mereka? Hal ini juga tidak jelas. Pada suatu hari hal ini pasti dapat diketahui, ujar Tik Yang. Wah celaka. Seru iloh mendadak. Ada apa? Tanya Tik Yang. Ikan ini mati keracunan. Jika bangka ikan ini diambil dan dimakan, bukankah yang makan juga akan ikut keracunan? Tergugah juga hati Tik Yang. Waktu ia memandang ke sana, entah berapa banyak orang yang berjubel di pantai sekarang. Care bagaimana harus mencegah tindakan mereka yang hendak panen bangka ikan itu? Bisa jadi beribu orang ini pun akan menjadi korban racun. Wah. Bagaimana baiknya? Care bagaimana kita memberi keterangan kepada mereka supaya mereka mau percaya. Terima kasih telah menonton. Dalam sekejap segera orang-orang berbaju kuning itu dikerumeni orang banyak dan ditanyai. Kawanan nelayan yang akan pulang itu berputar balik untuk mencari tahu apa yang terjadi. Salah seorang berbaju kuning itu berteriak pula, Saudara sekalian, lekas bangka ikan itu ditanam saja dan janganlah sekali-kali dimakan. Kenapa tidak boleh dimakan demikian? Ada orang bertanya. Losin Sian bilang ikan ini beracun dan dikirim oleh kaum iblis untuk membuat celaka manusia, Bila dimakan segera akan mati keracunan, seru si baju kuning. Berubah hebat air muka kawanan nelayan. Salah seorang di antara mereka ada yang berkata, Syukurlah Losin Sian berada di sini, kalau tidak tentu banyak nyawa akan melayang. Diam-diam tik yang merasa lega. Mau tak mau ia pun merasa heran, Sebab ia tidak tahu Losin Sian atau si dewa tua yang dimaksudkan mereka itu sesungguhnya orang macam apa, Dan mengapa kaum nelayan sedemikian percaya kepadanya. Ia coba mendekati seorang nelayan dan bertanya, Numpang tanya, Losin Sian yang disebut itu sebenaraya siapa? Nei Ayan itu mengamati dia sejenak, lalu menjawab dengan tertawa, Agaknya Anda berdua adalah kaum pelancong dari tempat lain sehingga tidak tahu siapa Losin Sian. Beliau seorang tua yang serba pintar, dari ilmu bintang sampai ilmu bumi semuanya dipahaminya. Beliau boleh dikatakan serba tahu dan serba bisa, di dunia tidak ada bandingannya. Tik yang mengucapkan terima kasih, lalu mengajak Iloh pulang ke hotel. Losin Sian ini tentu seorang kosan, kalau sempat ingin kutemui dia, kata Iloh. Orang kosan apa? Kukira cuma sebangsa dukun saja, ujar Tik yang. Kalau dukun, kira bagaimana dia tahu bangka ikan beracun dan menyuruh orang jangan memakannya, kata Iloh. Kawanan nelayan itu memang banyak yang tahayul, tapi tidak semuanya orang bodoh. Tik yang tidak membantah lebih lanjut. Sepulang di hotel, tertampak Lam Kiong Peng dan Yap Menjing duduk berhadapan dengan diam di ruang duduk. Sedera Tik yang menceritakan apa yang dilihatnya tadi. Tentu saja orang yang memesankan kamar bagi mereka mengantarkan lagi berbagai santapan. Tapi setelah urusan ikan mati keracunan tadi, mana mereka berani makan? Mereka menyuruh pelayan membeli ratusan telur ayam dan direbus untuk mengisi perut. Meski mereka tidak banyak bicara lagi, tapi diam-diam sama merasakan urusan bertambah gawat. Dengan perasaan tertekan mereka kembali ke kamar masing-masing. Tentu saja Lam Kiong Peng tidak dapat pulas. Pikirannya bergolak. Teringat olehnya akan kedua orang tua, terkenang juga kepada guru dan saudara seperguruan, juga kawan dan kerabat Iain. Malam bertambah larut, namun ia tetap sukar pulas. Selagi suasana sunyi senyap, tiba-tiba terdengar suara mendesir di luar jendela, suara kain baju tertiup angin, menyusul ada dua kali suara mencicit. Tergerak hati Lam Kiong Peng. Cepat ia bangun, kembali terdengar suara mencicit dua kali lagi di luar, suaranya seperti bunyi serangga di malam sunyi. Ia masih ingat dahulu ketika dia baru saja masuk perguruan, di antara beberapa saudara seperguruan berkumpul men sembunyi-sembunyian untuk berlatih gingkang. Waktu itu mereka sama masih muda belia. Leong Hui sudah meningkat dewasa, namun pikirannya masih serupa anak kecil. Ia membawa para Sute dan Sumo Ai bermain kucing-kucingan di hutan agar tidak dirasakan mereka sedang berlatih gingkang, melainkan seperti permainan biasa kanak-kanak saja. Seketika Lam Kiong Peng terkenang kepada kejadian lalu, semua itu seperti baru terjadi kemarin. Hah, jangan-jangan Toa Suheng yang datang tiba-tiba timbul pikirannya. Segera ia membuka jendela. Dilihatnya sesosok bayangan orang mendekam di imper rumah depan sana dan lagi menggapai padanya. Tanpa pikir Lam Kiong Peng keluar. Dilihatnya bayangan orang itu sudah melompat ke halaman rumah lain dan berdiri di bawah pohon yang rindang. Waktu Lam Kiong Peng menyusul ke situ, dalam kegelapan samar-samar dapat dikenalinya bayangan orang ini ternyata Sam Suhengnya yaitu Chiyok Tim yang sudah lama berpisah itu. Sungguh girang sekali Lam Kiong Peng. Cepat ia pegang tangan Chiyok Tim, lantas dia berkata Sam Suheng, Engkau, seketika kerongkongan seperti tersumbat dan sukar bersuara. Dalam kegelapan kelihatan Chiyok Tim yang dulu gagah dan cakap itu sekarang sangat kurus, Muka pucat, metu celing dan guram sinar matanya. Duka, pedih dan girang pula Lam Kiong Peng. Didengarnya Chiyok Tim berkata, Ku dengar engkau datang kemari dan segera menyusul ke sini, Suaranya kedengaran berat dan perlahan, tidak bersemangat lagi seperti dulu. Kalau sudah datang, mengapa Sam Suheng tidak masuk kamarku tanya Lam Kiong Peng. Chiyok Tim menggeleng, sorot matanya yang guram menampilkan rasa duka dan hama. Aku tidak mau masuk, aku cuma ingin memberitahukan padamu, Jangan kau percaya kepada omongan orang, jangan menyanggupi sesuatu kepada siapapun. Hanya, hanya sekianlah pesanku, katanya. Lam Kiong Peng tertegun sejenak. Baik-baikkah selama ini, Sam Suheng? Tentu Tuaso dan lain-lain juga berada denganmu katanya kemudian. Chiyok Tim termenung sambil memandang bintang di langit, jawabnya kemudian, Aku ini orang sial dan berdosa, selanjutnya jangan kau anggap lagi diriku sebagai Suhengmu, sebaiknya anggap aku sudah mati. Kenapa Suheng bicara seperti ini? Apapun juga engkau adalah Suhengku, kata Lam Kiong Peng dengan terharu. Chiyok Tim menggeleng dan menghela nafas. Engkau, engkau tidak tahu. Sudahlah, hendaknya kau jaga dirimu dengan baik. Aku pergi saja, habis bicara segera ia melayang pergi, dan hanya sekejap saja sudah menghilang dalam kegelapan. Suasana sunyi, angin mendesir. Lam Kiong Peng berdiri di halaman yang luas dan gelap, itu dengan perasaan tertekan. Chiyok Tim adalah salah seorang di antara lima saudara seperguruannya yang gagah dan tangkas, tapi sekarang dia kelihatan lesu, sedih dan putus asa, jika tidak mengalami sesuatu. Pukulan batin tentu takkan membuatnya jadi begini. Sejak berpisah di Hoasan dahulu, antara sesama saudara seperguruan mereka lantas terpencar dan sudah dekat setahun tidak pernah berjumpa. Sekarang Chiyok Tim terburu-buru tinggal pergi lagi, memangnya apa yang dihindarinya? Begitulah perasaan Lam Kiong Peng bergolak, pedih dan haru. Tanpa terasa air mata pun meleleh, terutama bila mengingat pengalamannya sendiri. Di bawah bayangan pohon yang bergerak tertiup angin, sekilas tertampak di sisinya sudah bertambah dengan sesosok bayangan yang ramping. Cepat Lam Kiong Peng berpaling, kiranya Yap Menjing adanya. Dengan tercengang si nona lagi menatapnya. Engkau menangis tanya nona itu. Tidak, cepat Lam Kiong Peng memperlihatkan senyumnya, namun tidak dapat menutupi bekas air mata pada pipinya. Malam dingin dan banyak embun, lekas pulang ke kamar saja, ucap Menjing dengan lembut. Lam Kiong Peng memandangnya sekejap sambil mengangguk, lalu kembali ke kamar. Ia duduk termenung dan seperti hilang rasa kantuknya. Suasana sunyi senyap, pikirannya bergolak, berbagai urutan kejadian seakan-akan terbayang lagi olehnya. Entah berapa lama ia melamun, hingga sekonyong-konyong terdengar orang melangkah diseram di luar. Sejenak kemudian mendadak terdengar suara bentakan Yap Menjing. Lari ke mana, bangsat. Menyusul dua sosok bayangan orang melayang lewat ke atas rumah, terus kabur ke arah barat. Tanpa pikir Lam Kiong Peng melompat keluar lagi melalui jendela dan memburu ke sana. Selama hampir setahun berdiam di Chusin Chu dan mempelajari berbagai ilmu sakti dari kitab pusaka yang dibacanya, kemajuan ginkangnya sekarang sudah sukar diukur. Maka hanya sekejap saja kedua orang tadi sudah dapat disusulnya. Waktu ia mengamati, yang lari di depan adalah seorang lelaki berpakaian ringkas, yang mengejar di belakang bertubuh ramping dan berambut panjang, jelas Yap Menjing adanya. Lam Kiong Peng mempercepat langkahnya, hanya sejenak saja jarak mereka tinggal belasan tombak saja. Tiba-tiba lelaki itu berhenti di depan pohon besar sana. Begitu menubruk maju, segera Yap Menjing menyerang. Entah kenapa, ia menyerang dengan ganas dan keji tanpa kenal ampun. Hanya beberapa gebrakan saja, dengan suatu serangan pancingan, menyusul telapak tangan Yan Menjing dapat menebas pundak lawan, bahkan dada orang lantas dihantamnya lagi. Tahan dulu, Nona Yap seru Lam Kiong Peng. Namun sudah terlambat, dada orang itu sudah kena digenjot Yap Menjing hingga tumpah darah dan terjungkal. Lam Kiong Peng memburu maju dan memeriksa pernapasan orang itu, ternyata sudah putus nafas. Bangsa terendah. Mati pun murah baginya, dan perat Yap Menjing penasaran. Mestinya ditawan dulu untuk dimintai keterangan, ujar Lam Kiong Peng. Sesungguhnya apa yang sudah terjadi sehingga engkau sedemikian marah. Coba kau periksa benda apa yang dibawanya kata Menjing. Waktu Lam Kiong Peng berjongkok, dikeluarkannya sesuatu dari baju lelaki itu, ternyata sebuah tempurung berbentuk ceret dengan leher panjang terbuat dari timbel. Dari mulut leher ceret terendus bau harum yang aneh. Oh kiranya seorang maling cabul, ujar Lam Kiong Peng. Kiranya tempurung timbel berbentuk ceret itu berisi semacam asap bius, biasanya digunakan manusia rendah yang suka merusak orang perempuan. Korbannya dibius lebih dulu, lalu dikerjainya. Coba, bangsa kotor semacam ini buat apa dibiarkan hidup dan perat Yap Menjing pula. Lam Kiong Peng berpikir sejenak. Tapi urusan tentu tidak sederhana begini. Bukan mustahil orang ini ada hubungannya dengan kelima kelompok orang yang mengantar makanan kepada kita itu, katanya kemudian. Sejenak kemudian mendadak ia berteriak pula, celaka ayo lekas kembali ke hotel sembari bicara ia terus mendahului berlari kembali ke arah semula. Seketika Yap Menjing juga menyadari apa yang mungkin terjadi. Tanpa ragu segera ia menyusulnya. Setiba di hotel, cepat Lam Kiong Peng mendatangi kamar Tik Yang suami istri dan berteriak, Tik Heng. Tik Heng. Namun sampai beberapa kali ia memanggil tetap tidak ada jawaban. Tanpa ayah lia mendobrak pintu dan menerjang ke dalam. Ternyata kamar sudah kosong, bayangan Tik Yang dan Iloh tidak kelihatan lagi, bahkan ransel, senjata dan barang lain juga tidak kelihatan. Kemana mereka tanya Menjing? Bekernyit kening Lam Kiong Peng, ia termenung tanpa menjawab. Coba kau cium, rasanya masih ada bau harum khas itu, kata Sinona pula. Ya, urusan ini agak janggal, ujar Lam Kiong Peng. Rasanya tidak mudah untuk menyelidiki urusan ini. Rasanya kita harus mulai menyelidiki urusan ini dari kelima kelompok pengantar makanan itu, ujar Menjing. Ya, dan hal ini pun jelas tidak mudah dan sederhana, kata Lam Kiong Peng. Baru lewat tengah malam, percuma kita gelisah di sini. Marilah kembali ke kamar dan besok kita mencari akal lagi. Esoknya setelah berunding, Yan Menjing sementara tinggal di hotel untuk mengawasi apa yang akan terjadi lagi. Lam Kiong Peng yang keluar untuk mencari keterangan. Menjelang lohor baru Lam Kiong Peng kembali ke hotel. Segera Yap Menjing menyongsongnya dan bertanya adakah sesuatu yang ditemukan. Bawa senjata mu dan mari ikut pergi, kata anak muda itu. Cepat keduanya membawa pedang dan merapatkan pintu kamar, lalu meninggalkan hotel. Langsung mereka keluar kota dan berlari ke arah barat. Sembari berlari Yap Menjing tanya hendak pergi kemana. Setahuku beberapa kelompok orang yang mengantar makanan dan pesan kamar bagi kita itu bukan cuma ada sangkut prautnya dengan Y.I.M. Hang Peng. Hilangnya Tik Yang dan Iloh juga berhubungan erat dengan dia, tutur Lam Kiong Peng. Menjing mendongkol karena jawaban tidak cocok dengan apa yang ditanya, karena itu ia bertanya lagi, Y.I.M. Hang Peng kan tinggal di barat laut yang jauh sana, kenapa sekarang dia lari ke daerah Kang Lam? Selama serahun ini siapa yang berani menjamin takkan terjadi perubahan, ucap Lam Kiong Peng. Bukan mustahil sekarang pengaruh Y.I.M. Hang Peng sudah merata hingga daerah utara dan selatan sungai sini. Perubahan dan pengaruh Y.I.M. Hang Peng apa maksudmu tanya Menjing? Lam Kiong Peng tertegun, tapi segera teringat olehnya ketika di kota Tiang An di barat laut dulu. Waktu itu Y.I.M. Hang Peng memberi keterangan bahwa S.W. Etian Bang ada niat merajai dunia persilatan, hal ini hanya didengar oleh B.W. Ekim Soad, Tiang dan dirinya sendiri. Y.I.M. Hang Peng memang licik dan licin, segala usahanya dilakukan secara terselubung, makanya Yap Menjing tidak tahu seluk-beluknya. Maka Lam Kiong Peng menjawab, panjang sekali untuk menceritakan urusan ini, kelak tentu akan ku beritahu, sekarang lekas kita menuju ke Lemsan. Segera mereka lari terlebih cepat. Tidak lama kemudian mereka sudah sampai di lereng gunung, di mana jalan setapak semakin sulit ditempuh. Lam Kiong Peng lalu berhenti. Jalan ini memang sempit dan sukar dilalui. Anak buah Y.I.M. Hang Peng pasti juga akan berhenti di tempat ini, biarlah kita menunggu di sini dan menyergap mereka. Sekarang kita istirahat dan himpun tenaga, bisa jadi nanti akan berlangsung pertempuran sengit, katanya kepada Yap Menjing. Habis bicara mereka lantas mencari tempat berlindung dan duduk di kaki batu karang yang terjal. Tidak lama kemudian, benar juga terdengar suara gemertak dari kejauhan, suara roda kereta dan ringkik kuda yang makin mendekat. Cepat Lam Kiong Peng dan Yap Menjing berbangkit dan menyelingap ke belakang batu. Hanya sebentar saja suara kereta kuda itu sudah dekat. Karena latihannya selama tinggal di Cusin Tu, kini ketajaman matlam Kiong Peng saat memandang dalam kegelapan sudah serupa di siang hari. Waktu ia mengawasi pendatang itu, tertampak sebuah kereta berkabin ditarik dua ekor kuda, di depannya ada tujuh orang penunggang kuda. Kira-kira tiga tombak di depan batu tempat sembunyi Lam Kiong Peng, segera ketujuh penunggang kuda itu berhenti. Dua lelaki pengendara kereta melompat turun dan berlari ke samping kereta untuk membuka tabir hitam, lalu diseretnya turun dua orang. Begitu melihat kedua orang yang diseret turun itu, seketika hati Lam Kiong Peng tergetar. Kiranya kedua orang itu adalah Tik Yang dan Iloh, keduanya kelihatan berlumuran darah rambut kusut, baju robek sehingga hampir setengah telanjang. Lam Kiong Peng tidak dapat menahan diri lagi. Mendadak ia melompat keluar sambil bersuit panjang. Seraya melolos pedang pusaka yaa os yang jiuloh ia terus menubruk maju. Yang mengepalai ketujuh penunggang kuda itu adalah seorang kakek berusia lima puluhan. Sembari menghindari tusukan Lam Kiong Peng ia berteriak, Hei, sahabat, selamanya kita tidak kenal, kenapa tanpa bicara kau main serang. Meta Lam Kiong Peng tampak merah membara, dengan gencar ia menyerang lagi tiga kali. Kakek itu mengelak dan menyurut mundur sambil berseru, apapun juga hendaknya bicarakan dulu urusannya. Urusan apa? Lebih baik dibinasakan kalian dulu teriak Lam Kiong Peng dengan murka. Pedang pusaka berkelebat, dengan ilmu pedang lem hai tiam hoat yang dipelajarinya di cu-sin cu Lam Kiong Peng menebas terlebih kencang. Sembari berkelit kian kemari, kakek itu tahu sia-sia saja ia bicara. Cepat ia menanggalkan senjatanya, yaitu cambuk sepanjang tiga meter. Secepat kilat ia syabet pergelangan tangan Lam Kiong Peng yang memegang pedang, dari bertahan ia balas menyerang. Lam Kiong Peng tidak menduga kelihayan kakek ini. Namun anak muda ini pun bukan anak muda yang dahulu lagi, sekali pedang berputar, sambil mengelak cambuk ke lawan, pedang terus menebas pinggang musuh. Si kakek tidak menduga anak muda itu dapat bergerak secepat itu. Baru saja merasakan cambuknya mengenai tempat kosong, tahu-tahu pinggangnya sudah terancam, hendak melompat mundur pun tidak keburu lagi. Kontan pinggangnya tertebas, darah berhamburan dan munkrat kemana-mana. Tanpa ayah Lam Kiong Peng terus menerjang maju lagi, serupa burung terbang ia tubruk ke tengah kawanan lelaki berbaju hitam. Kawanan lelaki itu juga telah diterjang oleh Yap Menjing. Walaupun belum sampai kocar kacir, namun mereka pun kalang kabut menghadapi kelihayaan Yap Menjing. Sekarang ditambah lagi Lam Kiong Peng, karuan barisan mereka menjadi kacau, kontan dua orang terbinasa di bawah pedang Lam Kiong Peng. Dua orang lagi sedang menjaga Tikyang dan Iloh, mereka sembunyi di belakang kereta. Melihat keadaan tidak menguntungkan, segera timbul pikiran mereka untuk kabur. Dalam pada itu dua lelaki berbaju hitam yang lain tidak tahan kelihayaan pedang Lam Kiong Peng, kembali perut mereka ditembus pedang dan binasa. Sekali lompat Lam Kiong Peng lantas memburu kedua orang yang menjaga Tikyang bersama istrinya itu. Tentu saja kedua orang itu kaget dan cepat melompat mundur. Selagi Lam Kiong Peng hendak menubruk maju lagi, sekonyong-konyong ada orang membentak di belakangnya. Berhenti. Tanpa terasa Lam Kiong Peng berpaling. Dilihatnya tidak jauh di belakang berdiri empat sosok bayangan tinggi besar. Waktu itu sudah tengah malam, rembulan tepat menghias di tengah cakrawala sehingga menerangi keempat orang itu. Ternyata seorang yang paling depan ialah Ban Li Liuhi yang Y.I.M. Hang Teng, dua orang di sebelah kirinya adalah Binsan Cieu, kedua sahabat dari Binsan, yaitu Tiang Sun Tan dan Tiang Sun Kong. Sedangkan seorang di sebelah kanan tidak dikenalnya, seorang kakek kering berbaju hitam panjang dengan rambut terikat tinggi di atas kepala. Sepasang tombak panda berwarna emas terselip di pinggang kakek ini. Kedatangan Y.I.M. Hang Teng sebenarnya sudah dalam dugaan Lam Kiong Peng, sebab itulah dia tidak heran atau terkejut. Sebaliknya Y.I.M. Hang Teng yang merasa heran. Perlahan Y.I.M. Hang Teng mendekati Lam Kiong Peng dan menyapa, Selamat jumpa lagi, Lam Kiong Heng. Apakah baik-baik saja selama berpisah ini? Konon setiap orang yang masuk ke Cusin Tu tidak pernah ada yang pulang dengan hidup. Tampaknya Lam Kiong Heng tergolong orang yang paling beruntung. Bila mana aku tidak dapat pulang ke sini, tentu Y.I.M. Hang Teng merasa senang, jengek Lam Kiong Peng. Ah, kenapa Lam Kiong Heng bicara demikian? Sama sekali tidak ada pikiran begitu padaku, kata Y.I.M. Hang Teng. Harap Lam Kiong Heng jangan salah paham. Justru suasana dunia perselatan sekarang kacau balau, ada maksudku mengajak Lam Kiong Heng untuk mengadakan penataran. Belum habis ucapannya, Lam Kiong Peng lantas memotong. Ah, apa kepandaianku? Mana berani aku terima tugas berat itu? Rasanya Y.I.M. Heng salah sasaran. Haha, ku kira Lam Kiong Heng terlampau rendah hati, seru Y.I.M. Hang Teng dengan tertawa. Bila mana mengingat tempoh hari ketika Lam Kiong Heng mengalahkan Jiok Jiusan yang di restoran Tian Tianlong dan menerobos ke Bohliong San Cheng untuk mencari obat bagi Tik Yang, kemudian menuju ke Chusin Tu dan pulang lagi dengan selamat. Semua peristiwa keperkasaannya sudah tersiar luas, tentang kecerdasan dan kemahiran kufu Anda sudah lama dikagumi S.W.S. Yan Sing. Bila beliau dapat memperoleh bantuan Lam Kiong Heng, berani ku katakan dalam setahun saja dunia persilatan seluruh Tiong Goan pasti akan dikuasainya. Pada saat itulah mendadak terdengar Yap Men Jing membentak sambil menubru ke Naju, mau ke mana? Waktu Lam Kiong Peng menoleh, kiranya kedua lelaki berbaju hitam yang menjaga Tik Yang dan Iloh tadi diam-diam hendak melangkah pergi. Karena bentakan Men Jing, keduanya lantas berhenti dan memandang Y.I.M. Hang Teng. Sungguh aku tidak mengerti sebab apakah Y.I.M. Heng sampai memperlakukan Tik Heng dan istrinya dengan care begini Tegul Lam Kiong Peng. Kawanan Jembel Yeuleng Kun Kai sudah menggabungkan diri dengan S.W.E. Tian Bang untuk bekerja sama. I Hang menghendaki adik perempuannya juga mengikuti jejaknya, maka aku diminta kemari untuk membawanya pulang ke utara, tutur Y.I.M. Hang Teng. Hektomekar, kalau cuma menghendaki Iloh juga bergabung dengan S.W.E. Tian Bang, mengapa Y.I.M. Heng perlu menggunakan depabil segala? Sungguh aku tidak mengerti, E.J. Lam Kiong Peng. Seluk-beluk urusan ini tidak dapat dijelaskan dengan singkat, soalnya aku khawatir menimbulkan salah paham, terpaksa menggunakan care kurang terhormat itu, jawab Hang Teng. Lantas bagaimana dengan Tik Yang, dia juga perlu kautawan J.I.M. Lamp Kiong Peng pula. Mereka sudah terikat menjadi suami istri, dengan sendirinya satu sama lain harus satu tujuan, kata Hang Teng. Aku cukup kenal jiwa dan kepribadian Tik Heng. Meski mereka sudah terikat menjadi suami istri, jika persoalannya menyangkut kepribadian, tidak nanti dia mau ikut secara ngawur. Haha, mungkin Lam Kiong Peng tidak tahu bahwa ketika dulu Tik Heng keracunan dan mendekati ajal, syukurlah ditemukan Iloh yang berusaha menolongnya dengan sepenuh tenaga. Jadi Tik Yang sesungguhnya utang budi kepada istrinya. Kalau Ih Hang sudah bergabung dengan S.W. Etian Bang, dengan sendirinya Iloh takkan membangkang dan mengikuti jejak seng kakak, lalu Tik Yang apakah dapat mengingkari kehendak istri sendiri? Kawanan Jembel Yew Leng Kun Kai terkenal jujur lurus. Sasaran mereka kebanyakan adalah orang kaya yang tidak berbudi atau pembesar korup, biasanya mereka juga membantu yang miskin dan menolong yang lemah, hal ini cukup diketahui setiap orang Kang Ngau. Apalagi Ih Hang terkenal tinggi hati dan penyendiri, masa dia rela menjual kehormatan sendiri dan bergabung dengan S.W. Etian Bang? Men Jing tahu bila mana perang dingin akan segera berubah menjadi perang tanding, maka diam-diam ia mendekati Lam Kiong Peng. Ye Im Hang Peng memandang Men Jing sekejap. Pada waktu Lam Kiong Heng berangkat ke lautan dulu, pada waktu yang sama Leng Hiat Hui Chu juga menghilang. Kawan Kang Ngau umumnya menyangka dia ikut berangkat bersama Lam Kiong Heng ke Chu Sin Tu, siapa tahu yang pulang bersamamu ternyata nona yap adanya. Apakah Leng Hiat Hui Chu memang betul telah hilang katanya? Lam Kiong Peng bergelap tertawa. Hahaha, hal ini apakah sangat mengecewakan Ye Im Heng? Bahwa B. W. E. Kim Soap tidak berada bersama kami sehingga maksud Ye Im Heng akan sekaligus menjaringnya tidak tercapai, maka engkau menyesal bukan? Mendadak anak muda itu berubah bengis dan berteriak, Ye Im Hang Peng. Berturut kau kirim lima kelompok orang untuk mengantar makanan beracun dan bermaksud meracun Tik Yang. Syukur muslihatmu dapat diketahui Tik Yang. Karena gagalnya rencana itu, kau pasang perangkap lagi di hotel itu sehingga akhirnya Tik Yang suami istri tertawan. Untung aku dan nonayap sempat lolos, soalnya sebelum ini engkau tidak menyangka aku akan ikut pulang dan tidak memberitahukan kepada anak buahmu yang memang tidak kenal diriku. Haha, ternyata di antara anak buahmu terdapat juga kaum rendah yang suka menggunakan depabil sehingga dapat kubongkar kelicikanmu. Diam bentak Ye Im Hang Peng. Orang-orang yang berdiri di samping Ye Im Hang Peng sejak tadi tidak ada yang bersuara. Jelas karena disiplin SW Etian Bang cukup tegas dan mereka harus tunduk kepada Ye Im Hang Peng. Sekarang kakek kering berbaju hitam panjang dan bersenjata sepasang tombak panda itu tampaknya tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dan membentak, anak kurang ajar. Kau kira tidak ada orang berani menghadapimu di sini? Lam Kiong Peng meliriknya sekejap. Apakah Ciam Pue ini adalah jago kepercayaan SW Etian Bang yang terkenal dengan sepasang tombak pencabut nyawa, Kau Tiong Hai, Kau Tai Hiap adanya tanyanya dengan tertawa kepada Ye Im Hang Peng. Betul, beliau memang Kau Lung Hiong, jawab Ye Im Hang Peng. Sudah lama aku dengar kedua tombak Kau Tai Hiap mahasakti. Sungguh beruntung bila hari ini dapat berkenalan, serulam Kiong Peng dengan tertawa. Kau Tai Hiap memandang Ye Im Hang Peng sekejap, agaknya minta persetujuannya sebelum turun tangan. Namun Ye Im Hang Peng diam saja. Kenapa Ye Im Hang tidak mengangguk EJ Lam Kiong Peng? Mendadak Kau Tai Hiap mementak terus menerjang maju. Dia tidak menarik tombaknya, melainkan menggunakan kedua telapak tangan untuk menghantam sekaligus. Lam Kiong Peng sudah siap siaga, kedua tangannya menangkis sambil meraih pergelangan tangan lawan, berbareng sebelah kakinya menendang perut. Kaget juga Ye Im Hang Peng melibat ketangkasan Lam Kiong Peng. Hanya setahun berpisah, ternyata kungfu anak muda ini sudah maju pesat. Kau Tai Hiap tidak gentar. Cepat ia menarik tangan dan menyurut mundur, menyusul telapak tangan memotong pula ke lambung lawan. Di sebelah sana lantas terdengar juga bentakan Yap Menjing, rupanya ia pun mulai melabrak Bin Sanji Ye Yu. Terkejut juga Kau Tai Hong Hai melihat pukulan Lam Kiong Peng yang dasyat, cepat ia bergerak untuk menangkis. Tak tersangka sekali ini Lam Kiong Peng hanya mengirim serangan pancingan saja, ia melancarkan tamo capek ksik yang pernah dipelajarinya di pulau itu, hanya saja dia belum menyelaminya secara mendalam. Walaupun begitu, untuk digunakan melayani Kau Tai Hong Hai tetap dapat membuatnya kebuakan dan terdesak mundur. Ye Im Hang Peng menyaksikan serangan Lam Kiong Peng itu, teriaknya, Hah, tamo capek ksik. Bagus, boleh kalian rasakan kelihayanku, jengek Lam Kiong Peng. Kalau tahu gelagat hendaklah lekas lepas kantik yang berdua sebelum terlambat. Karena terdesak, Daiko Tiong Hai mulai berkeringat dan lagi mencari jalan untuk mematahkan serangan lawan. Pada saat itulah mendadak terdengar bentakan Bin Sanji Ye Yu. Rupanya Yak Men Jing kelihatan kewalahan di kerubut mereka, sambil menangkis sebisanya ia terdesak mundur. Coba, kau mampu bertahan berapa lama lagi teriak Tiang Sun Kong sambil melangkah maju. Pedangnya berputar, terus menegas pinggang lawan. Tiang Sun Tan tidak tinggal diam. Berbareng ia pun mengitar ke samping, lalu secepat kilat pedangnya menusuk punggung Yak Men Jing. Dalam keadaan diserang dari muka dan belakang tentu saja keadaan cukup gawat bagi Yak Men Jing. Sedapatnya ia menangkis dan mengelak, namun sayang tenaganya sudah lemah, langkahnya sempoyongan sehingga pundak kanan tertusuk pedang Tiang Sun Tan. Yak Men Jing bersuara tertahan, pada saat itu juga pedangnya terkunci oleh kedua pedang Tiang Sun Kong sehingga terlepas. Tanpa ayal Tiang Sun Kong terus menubruk maju, sekaligus ia toto dua hiatus si nona. Kontan Men Jing oboh terkulai. Tanpa berhenti Bin Sanji Ye Yu terus memburu ke sana dan mengerubut Lam Kiong Peng bersama Ko Tiong Hai. Lam Kiong Peng menjadi murka, ia bersuit panjang. Pedang Yak Siang Ji Yui Oh dilolosnya, dengan sekali diputar, ketiga lawan didesak mundur. Ko Tiong Hai tertawa dingin. Segera ia pun putar sepasang tombak emas dan menyerang terlebih gencar. Meski tinggi ilmu silat Bin Sanji Ye Yu, tapi bila dibandingkan Lam Kiong Peng sekarang mereka rada kewalahan juga sehingga berulang terdesak mundur. Untung Ko Tiong Hai terus menyerang dengan lihai sehingga Lam Kiong Peng tidak dapat mendesak lebih lanjut. Anak muda itu menyadari, untuk lolos begitu saja rada sukar, apalagi dia harus memikirkan Yap Men Jing. Dilihatnya di antara ketiga lawan hanya Tiang Sun Tan yang paling lemah. Segera ia ganti siasat, lawan paling lemah itulah yang terus dicecar. Tentu saja Ko Tiong Hai dan Tiang Sun Kong dapat meraba maksud Lam Kiong Peng, keduanya seperti sudah berjanji Ie Bi dulu, serentak mereka pun menyerang terlebih gencar. Belasan jurus telah berlalu pula. Lam Kiong Peng mulai tidak tahan di kerubut tiga tokoh kelas tinggi seperti itu, betapa tangkas anak muda itu juga merasa kerepotan. Ye Im Hang Peng tersenyum girang melihat kawannya berada di atas angin. Mendadak Ko Tiong Hai membentak. Kedua tombak emas di tangannya bekerja naik turun, tombak tangan kanan segera menusuk iga kiri Lam Kiong Peng, tombak tangan kiri secepat kilat menyabet tangan kanan anak muda itu yang berpedang. Bin Sanji Yew serentak juga menghujamkan pedang mereka ketubuh Lam Kiong Peng. Dengan kalap Lam Kiong Peng memutar pedangnya. Seret, seret, seret tiga kali berturut-turut Lam Kiong Peng melancarkan tiga jurus serangan. Walau tetap sukar menghadapi kerubutan tiga tokoh tangguh ini, tombak Ko Tiong Hai mampu ditangkisnya. Sekuatnya pedang lantas menusuk dada Tiang Sun Tan. Tusukan ini cepat lagi di luar dugaan. Tiang Sun Tan hendak melompat mundur, namun sudah kaset, ia hanya dapat menjerit ngeri dengan dada tertembus pedang. Lam Kiong Peng tertawa seram sambil menarik pedang. Pada saat itu kedua pedang Tiang Sun Kong juga sempat menebas sehingga membuat luka panjang pada bahu kirinya, darah lantas munkrat. Malahan tombak kiri Ko Tiong Hai pada saat yang sama juga menancap di paha kanan Lam Kiong Peng. Dengan nekat Lam Kiong Peng ayun pedangnya dan mendesak mundur Tiang Sun Kong dan Ko Tiong Hai yang hendak menyerang lagi sehingga tombak emas tidak sempat ditarik Ko Tiong Hai dan masih menancap di paha. Belum pernah Ko Tiong Hai melihat orang setangkas ini, seketika ia melenggong bingung. Tiang Sun Kong sangat sedih atas gugurnya seng adik, dengan meraung kalap ia menubruk maju lagi. Mendadak Lam Kiong Peng berteriak seram, putsi sin leong, naga sakti tak termatikan berbareng ia cabut tombak emas yang menancap di pahanya itu, dan tanpa diperiksa terus dilemparkan ke belakang. Kematian Tiang Sun Tan membakar hati Tiang Sun Kong sehingga serangannya yang kalap itu tidak terjaga sama sekali, apalagi ia mengira Lam Kiong Peng pasti juga tidak mampu melawan lagi. Siapa tahu mendadak tombak emas menyambar tiba, karuannya kaget. Cepat kedua pedangnya disilangkan untuk menangkis, namun tangkisannya ternyata meleset. Tombak menerobos lewat dan kerat tepat menancap di bahu kirinya, kontannya pun menggeletak. Sungguh tidak malu sebagai murid putsi sin leong ucapku Tiong Hai dengan gegetun. Perlahan ia mendekati Tiang Sun Kong yang tak bisa berkutik itu. Yei Em Hang Peng juga gegetun. Bila mana mempunyai pembantu sehebat ini, mustahil dunia takanku kuasai ucapnya. Jangan mimpi bentak Lam Kiong Peng. Baru saja bersuara, kembali Lam Kiong Peng tumpah darah. Langkahnya sempoyongan dan akhirnya ia tidak tahan lagi. Beluk ia pun roboh terkapar. Cepat Yei Em Hang Peng memburu maju. Dengan beringas sebelah tangannya segera terangkat dan hendak dihantamkan pada Lam Kiong Peng. Syukurlah sebelum pukulannya dilontarkan, mendadak seorang mementak di belakangnya. Nanti dulu. Dengan terkejut Yei Em Hang Peng berpaling. Dilihatnya tidak jauh di belakangnya berdiri seorang lelaki setengah umur yang bertubuh pendek kecil dan wajah tidak menarik. Tunggu dulu, orang ini hendak ku bawa pergi kata pendatang ini sambil melangkah maju. Koti Yong Hai lantas melompat maju sambil membentak, Siapa kau? Orang itu meliriknya sekejap dan berucap, Gunung besar tinggi di kejauhan. Yei Em Hang Peng dan Koti Yong Hai ini ingat. Serentak mereka menjawab, Hujan angin menyebarkan harum. Orang itu lantas mengeluarkan sepotong kayu cendana kecil dan diangkat ke atas sambil membentak, Kalian kenal lencana ini? Kenal, Jawab Yei Em Hang Peng dengan menunduk. Melihat lencana ini serupa melihat orangnya, Kata orang itu. Sekarang hendak ku bawa orang ini, Kalian mempunyai pendapat. Kecu tidak berani, Jawab Yei Em Hang Peng. Orang itu mendengus. Didekatinya Lam Kiong Peng dan berjongkok, Lalu anak muda itu diangkatnya, Dan tanpa berpaling lagi ia melangkah pergi. Setelah bayangan orang setengah umur yang pendek kecil itu menghilang dalam kegelapan, Barulah Yei Em Hang Peng bicara dengan gegetun, Entah sejak kapan SWS Yansing menerima lagi tokoh pembantu serupa ini. Kenapa kita tidak mengenalnya? Sudah lebih setengah tahun kita keluar, Ucap Koti Yong Hai. Darah baru yang disedot SWS Yansing tentu saja tidak kita kenal sebelum diberitahu. Sementara itu orang tadi telah membawa lari Lam Kiong Peng dengan cepat. Kira-kira satu jam kemudian, Sampailah di depan hutan yang lebat. Di bawah cahaya rembulan kelihatan di bawah pohon besar sana dua ekor kuda asyik makan rumput. Di samping kuda berdiri seorang perempuan cantik molek dengan wajah muram durja, Siapa lagi di akalau bukan BWE Kim Soat. Begitu orang setengah umur itu mendekat, Segera Kim Soat menyongsongnya. Dipandangnya sekejap Lam Kiong Peng yang dipanggul itu sambil bertanya, Apakah parah lukanya? Tenaganya terkuras habis, Darah keluar terlampau banyak, Jawab orang itu. Untung aku datang tepat waktunya, Kalau tidak jiwanya pasti sudah melayang di bawah tangan Y.I.M. Hang Teng. Meta Lam Kiong Peng terpejam rapat dengan wajah pucat pasi, Darah masih menepes dari punggung dan bahannya. Keadaannya tampak kempas-kempis, Tubuh kelihatan kaku. Kecuali dadanya yang bergerak perlahan, Ia hampir serwaka dengan orang mati. Dengan air Meta berlinang Kim Soat berucap dengan sedih, Begini parah lukanya, Entah dia tahan sampai bertemu dengan gurunya atau tidak. Aku yakin dia bukan pemuda cekak umur, Ucap orang setengah umur itu. Aku percaya pasti akan timbul keajaiban dan dapatkah selamatkan dia. Kim Soat tidak bicara lagi. Ia pondong Lam Kiong Peng dari tangan orang. Jaga dia dengan baik, Nona. Aku pergi sekarang, Kata orang itu. Ada pun lencana ini. Kayu itu untukmu saja, Bagiku pun tidak ada gunanya, Kata Kim Soat. Orang itu mengucapkan terima kasih. Segera ia mencemplak ke atas kuda dan dibedal pergi secepat terbang. Kim Soat juga lantas naik kuda dan menyandarkan Lam Kiong Peng di pangkuannya. Dengan perlahannya melarikan kudanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!